Terima kasih telah menonton Kita akan melakukan investigasi Dugaan pemerasan dialami sejumlah WNI yang datang dari luar negeri Modusnya mengeluarkan hasil tes positif yang diduga palsu Kemudian meminta korban menjalani karantina di hotel Dengan tarif belasan juta rupiah Saya sudah terhubung dengan beberapa orang yang mengaku menjadi korban Ada Suci dan Iqbal di Bandung Dan ada Angela yang saat ini berada di Uktreh, Belanda Selamat malam Mas Iqbal, Mbak Suci, Mbak Angela Terima kasih sudah mau bercerita di mata Najwa Selamat malam Mbak Nana Saya mau ke Bandung dulu baru nanti saya ke Belanda Yang lebih dekat dulu deh Jadi yang membuat Anda berdua curiga Bahwa Anda ini sempat menjadi korban pemerasan Apa saja tuh kecurigaan-kecurigaan yang terjadi Yang muncul Mas Iqbal Pertama yang bikin saya curiga Mbak Saya pertama kali datang Kemudian diterima di pintu kedatangan Karena banyak sekali agent Hotel Kemudian saya berbicara dengan mereka Setelah itu saya dapat satu pilihan hotel Setelah itu mereka bilang Harganya 15,6 untuk 3 orang Kemudian ketika kita sampai di hotel Mereka bilang Untuk anak saya yang berumur 2 tahun Kita harus tambah 4 juta untuk makan Tapi sebelumnya mereka bilang 15,6 Sudah semuanya Akhirnya kita gak mau nambah lagi Dan kita sharing makanan aja Walaupun pada hari ketiga Akhirnya mereka kirim 3 makanan Oke jadi yang pertama Biaya di awal tuh udah gak jelas Berganti-ganti begitu ya Betul Itu biayanya termasuk PCR gak Mas? Karena kan dicek dulu tuh biasanya termasuk PCR Betul Itu termasuk PCR Berapa kali PCRnya? Dua kali PCR Dan pada saat masuk di PCR Hasil tesnya diberitahu tidak? Tidak Mbak Sampai hari ketiga kita bertanya-tanya Istri saya akhirnya telepon hotel Dan ketika ditelepon Mbak hasil PCR kita gimana nih Negatif atau positif Dan mereka bilang Kalau negatif Pasti langsung dirujuk ke rumah sakit Kata mereka Oh kalau positif Pasti langsung dirujuk ke rumah sakit Jadi kita kesimpulannya Oh berarti kita negatif Tapi gak ada hasil yang jelas Dari PCR yang pertama Kemudian Yang kedua itu Sebelum kita pulang Pagi hari kita dites Jam 7 pagi Dan mereka bilang hasilnya Jam 6 sore Dan jam 7 Kita telepon Ke mereka Karena kita harus siap-siap juga Besok langsung pulang ke Bandung Kata mereka hasilnya belum keluar Padahal jadinya jam 6 Jam 9 malam Mereka Ngetuk pintu kami Itu ada 5 orang Dari saat gas COVID Dari Manajemen hotel Dan dari keamanan Dan juga Mereka bilang Kalau Anak saya Positif COVID Dan Kita juga Sempat Ada feeling yang gak enak Soalnya pada hari itu Tanggal 13 Saya baca artikel di koran Tempo Di Tempo.co Ada Ya Tentang karantina juga Gitu Yang modusnya Yang modusnya Pemerasan Begitu Jadi ini malam-malam Diketak Rame-rame Begitu ya Terus bilang Gak boleh pulang Karena anak positif Betul Dan mereka bilang Harus ke rumah sakit Setelah itu Harus karantina 14 hari Tapi Kita ngotot Untuk PCR ulang Dan kita minta Lab yang lain Tapi mereka bilang Gak bisa Kata mereka Karena itu PCR Hasilnya udah Fix gitu Sudah fix hasilnya Dimintain uang Mbak Suci Mbak Suci dan Mas Iqbal Dimintain uang berapa itu Katanya positif Gak boleh pulang Harus karantina itu Dimintain uang berapa Oh awalnya Mbak Nak Kita disuruh ke rumah sakit Dan Pakai ambulan Lalu Saya shock dong Terus Saya langsung marah aja Langsung ngamuk Karena Saya tunjukin langsung Ini Kita baru baca loh Dari Berita Di Tempo.co Barusan tadi sore Kita bilang gitu Terus Banyak debat-debat Akhirnya Mereka bilang Yaudah kita Tes PCR lagi aja ya mbak Nah lalu Suami saya bilang Gimana kalau tes PCRnya Pakai lab lain Katanya Lalu Mereka Oke Kita Kita diskusikan dulu ya Terlebih dahulu Yaudah tuh Kita nungguin di kamar Mereka diskusi Agak lama sih Diskusinya terus Terakhir mereka datang lagi Jam 10 Akhirnya gak bisa Gak bisa Di lab lain Dan akhirnya Harus di lab yang sama Lalu Sempat suami saya Bilang gini Mas Ini udah diskusinya Saunya Anak saya mau tidur Kan anak saya Harusnya udah tidur dong Jam 10 gitu kan Oke Lalu Dan kemudian Akhirnya setelah tes ulang Ternyata negatif Begitu ya Betul mbak Dites lagi Di hari yang sama Di lab yang sama Dan hasilnya negatif Lab yang sama Hasilnya negatif Dan kemudian Ternyata hasil tes yang Positif itu Sudah keluar dari jam 6 sore Dan ketika 6 sore Yang tes yang pertama Yang positif Oke Itu sudah keluar Kita telepon jam 7 Mereka bilang Belum keluar Dan mereka Kenapa ngetuk kami Jam 9 malam Rame-rame begitu ya Dengan petugas Dan sebagainya Dan bilang gak boleh keluar Harus ke rumah sakit Pakai ambulans Bayar ambulans juga gak tuh Ya 3 juta Karena kita juga Gak ada asuransi yang Kayak BPJS Dan lainnya Oke Baik Saya ingin ke mbak Angela Di Utrek Apakah kisah yang Kurang lebih sama Anda juga alami mbak Angela Baga beda sedikit sih Karena Saya itu Dapat Hari pertama itu Langsung tes PCR Terus hasilnya itu Jadi kita 2 hari sebelumnya itu Sudah ada Hasilnya kan negatif ya Karena saya dari Belanda Bawa PCR negatif 2 hari sebelumnya Terus hari Pas hari itu Saya landing di Indonesia Hari itu juga di PCR Di hotel Hasilnya itu Jam setengah 1 malam Saya di telepon Sama pihak hotel Dibilang Kalau anak saya Positif Dengan CT 34.11 Dan saya tuh Agak kaget ya Karena Gak ada symptoms Gak ada apa Kenapa-napa Terus Otomatis saya Minta sama Pihak hotel Minta PCR Membanding Saya bilang Saya bayar sendiri lagi deh Gak masalah gitu Tapi tetap gak boleh Katanya Harus pakai PCR ini Terus Saya dibilang Sedikit Diancem lah ya Dibilang katanya Ibu Maksudnya Gak usah Minta PCR Membanding lagi Nanti Bisa Dideportasi Katanya Saya agak Belakangan Saya baru Saya WNI Anak saya WNI Kenapa Deportasi gitu kan Terus Setelah itu Ditawarkan Langsung tuh Ya saya bilang Bagaimana ini Kalau ini Selanjutnya Mereka menawarkan Hotel Hotel yang selanjutnya itu Dengan biaya 17,6 juta Jadi Setelah itu Langsung mereka Anjurkan ke hotel itu Terus saya tanya Ada pilihan lain Gak pilihan lain Hanya Wisma Atlet Wisma Atlet Dan hotel tersebut Gitu Terus Udah gitu Jadi akhirnya Akhirnya kemudian Mbak Angela Membayar 17 juta Untuk karantina Yang Yang Anda curigai Itu sebetulnya Manipulasi Karena tes PCR-nya Anda tidak boleh cek ulang Begitu ya Anda sempat cek lagi Tidak PCR setelah itu Nah besokannya Saya Kan dipindahin ya Anak saya jam 2 malam ya Itu anak saya itu Masih minor loh Dibawah umur Dia baru 16 tahun Dia belum Maksudnya Saya Apa-apa harus pakai Terus itu Besokannya saya Keluarga saya Tanya lagi Ke hotel yang lain Yang di tempat anak saya Dipindahkan ya Boleh gak PCR ulang lagi Itu tidak boleh Nah setelah keluar pun Saya ada tes serologi Tes serologi Saya ingin tahu Anak saya Apakah ada antibody Gitu kan Kan biasanya Katanya kalau udah kelar Selesai dari Sembuh dari covid Katanya ada Dan tesnya seperti apa Mbak hasilnya Hasilnya Itu non-reaktif Non-reaktif Gak ada Ternyata Ya tidak ada antibody Berarti kan ya Belum pernah kena ya Sebenarnya gitu Baik Baik Saya akan lanjutkan lagi Soal ini Setelah pariwara Tetap di Mbatan Ajo Kita akan kembali Sesaat lagi Sesaat lagi Mauro Sesaat lagi Satu